Syaratnya adalah punya kabel LAN dan juga ada colokan atau interface untuk LAN adapternya ya Slim yang Ultrabook mungkin harus pakai tambahan ya Pakai USB ataupun di SBC ya Kemudian kita colokan kabel LAN ini ya Muka kecepatannya bisa seperti ini Benar-benar 100 Mbps ya 100 Mbps atau sekitar 10-12 ya Gampang kan? Kita pakai send aja ya Send to Bluetooth Device Ini cara yang paling praktis kalau kita hanya mau meng-copy 1 atau 2 file mungkin ya Tapi kalau mau copy seperti jaringan ya Kita harus hubungkan dengan pen ya Kita masuk ke laptop yang satunya Kemudian ini ada personal area networking ya Kita aktifkan Jadi koneksinya dengan menggunakan Bluetooth adalah Jadi kalau mau lebih cepat kita harus pakai cara lain ya Kita bisa manfaatkan Wi-Fi kita ya Nah transfer data antar laptop dengan Wi-Fi ini bisa dua cara ya Kita pakai handphone kita Kita gunakan portable hotspot ya Jika kita sudah ada router Atau sudah dalam jaringan hotspot Maka caranya sama ya Tinggal kita cari alamat IP-nya Sambungannya yang terjadi adalah untuk peng-copy ini Dia hanya mengeluarkan sampai Nah kalau mau lebih cepat lagi Kita bisa gunakan kabel ya Kita gunakan kabel LAN Ada beberapa settingan Di bagian network and sharing Kita carikan proponen atau langsung betik network Kita cari network and sharing Kemudian kita advance sharing set Nah kita pastikan semua Set dengan Burn on untuk network discovery ya Pernah kita bisa cari Folder yang mau di sharing oleh Computer laptop ini ya Nah untuk password Bisa serah mau pakai atau tidak ya Nah kemudian Firewall juga Matikan Ini bisa tinggi Turn off Windows Ender ya Sebelumnya kita sudah mencoba Transfer data Menggunakan bluetooth dan wifi ya Nah sekarang kita akan coba Transfer data antar laptop Dengan kabel LAN Kita lihat perbandingannya ya Kecepatannya Cuman kita juga harus ada Syaratnya adalah punya kabel LAN Dan juga ada colokan atau interface Untuk LAN adapternya ya Di laptop kita Kadang-kadang kalau yang sudah slim Yang ultrabook mungkin harus Pakai tambahan ya Pakai USB ataupun di SBC ya Kemudian kita cari Network and sharing tadi Ini network and sharing ya Kita cari di control panel Network internet Kita ketik saja Network and sharing center ya Nah kita lihat ya Settingannya Kemudian kita Colokan kabel LAN ini ya Kabel LAN ada yang cross Ada yang rus ya Tapi untuk saat ini sih Untuk peer-to-peer udah Gak ada masalah ya Untuk dua laptop Nah ini kita lihat Sedang identify ya Nah ini ada sedikit settingan Di sini ya Nah ini Kita double klik ya Nah Di sini tertulis 100 Mbps nih ya Nah Lebih cepat ya Nah sekarang kita ke properties Kita pilih yang IP version 4 ya Kita double klik Nah ini kita isi nih Ya isi dengan 192 168 0 Kemudian 2 ya Nanti laptop yang satu kita namakan satu ya Kita tinggal Pencet tab saja Nanti ini akan terisi ya 255 255 255 255 0 Kita oke aja Oke Nah kemudian di laptop yang satunya Kita juga setting sama Nah ini kita properties Kemudian cari IP 4 ini ya Nah kita isi Dengan Angka yang sama ya 192 168 0 Tapi yang ini Satu ya Dan kita pencet tab Biar terisi langsung Otomatis Kemudian kita oke Oke Kita tinggal masukkan Alamat yang Kita barusan setting tadi ya Nah kita ke network Kita tulis di sini ya 192 168 0 Titik 1 Nah sama ya Sudah bisa masuk Kita Masukkan passwordnya Sudah masuk Sekarang kita coba ya Copy lagi ya Nah kita copy lagi Copy Kita taruh di desktop lagi ya Nah kita bisa lihat nih ya Dia sampai 10 Megabyte ya Kalau kita pantau di Sini Maka dia sampai 98 nih Ya jauh lebih cepat lagi Dari Yang tadi ya Jadi kalau kita punya kabel Maka kecepatannya bisa Seperti ini Benar-benar 100 Mbps ya 100 Mbps ya Atau Sekitar 10-12 Mbps ya Jadi ini cepat sekali Kita bisa bandingkan ya Transfer data Antara laptop Dengan kabel LAN Dibanding dengan Wifi Maupun dengan Bluetooth ya Jadi transfer data Antara laptop Dengan kabel LAN Gampang kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton